Menanggapi penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka, keluarga Brigadir Yosua merasa puas. Hal ini disampaikan Ramos Huta Barat, kuasa hukum yang mewakili keluarga Brigadir Yosua. Ramos Huta Barat kepada wartawan Selasa Malam menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, dan juga kepada Kapolri, yang telah menepati janjinya untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua secara terang bendera. Ramos mengakui belum semua tuntutan keluarga Brigadir Yosua terpenuhi, namun pihaknya merasa puas dengan penetapan Irjenbo Verdi Sambo sebagai tersangka. Selain itu, motif pembunuhan ini masih terus didalami pengidik. Oleh karena itu, dia memastikan tim kuasa hukum akan tetap mengawal perkara ini dan tetap mendampingi keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Bakal ada tersangka baru, dan itu juga dari pasal-pasal yang diterapkan, 340, 338, Juntuh 55, Juntuh 56, dan bakal perlu diberikan masih ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru, dan juga ada juga yang bakal diperiksa secara etik dari pihak kepolisian yang mencoba mengalangi-alangi dan menutupi perkara ini. Berkait pasal yang diberikan kebisahan bosan itu? Pasal 340 memang pasal yang mungkin pas untuk diterapkan, tergantung nanti pembunuhan nanti 340, karena di sini ada unsur perencanaan seperti yang sudah disampaikan Pak Kapolri tadi. Menurut Ramos, dengan penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka, maka laporan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua menjadi lemah. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.